Hai, jumpa lagi di channel Draw My Life Indonesia. Dalam hidup tiap orang, pasti mempunyai cerita unik yang mengantarkan pribadi seseorang sampai ke waktu yang sekarang ini. Nah, kalian pada tau gak, Nadi Makarim? Pasti kalian tau kan, menteri termuda di Indonesia yang merupakan pendiri Gojek. Nadi Makarim dilahirkan di Singapura pada 4 Juli 1984. Ia merupakan anak dari Nono Anwar Makarim yang diketahui merupakan seorang pengacara dan praktisi hukum terkenal yang merupakan bekas bos dari pengacara Hotman Paris Hutapeya. Ibu Nadiem sendiri bernama Atika Aldagri, anak dari Hamid Aldagri yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan. Nadiem mengenyam pendidikan SD di Jakarta lalu bersekolah SMA di Singapura. Setelah lulus, ia kuliah di Brown University di Amerika Serikat. Selepas lulus dari Brown University, Nadiem mengawali karirnya sebagai konsultan manajemen di perusahaan McKenzie & Company pada tahun 2006 dan kemudian berhenti karena melanjutkan studinya di Harvard University mengambil program Master Business of Administration atau MBA. Walaupun pernah menimba ilmu di kampus paling bergensi, Nadiem tak lupa diri, ia memilih kembali ke Indonesia untuk berkontribusi daripada bekerja di luar negeri. Setelah menyelesaikan masternya di Harvard University, Nadiem bekerja sebagai co-founder Salora Indonesia, sekaligus sebagai managing editor di sana. Setelah keluar dari Salora, ia kemudian bergabung dengan perusahaan Startup Kartuku, sebuah perusahaan penyedia layanan pembayaran non-tunai di Indonesia. Namun, kelak, perusahaan Kartuku diakuisisi oleh Nadiem untuk memperkuat lini GoPay dari Gojek. Nadiem kemudian memutuskan mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. Di usia yang masih muda dan memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi, ia kemudian mencoba merintis perusahaan sendiri pada tahun 2010, berdilirah perusahaan Gojek. Ide awal menirikan Gojek ini karena pengalaman pribadi Nadiem sewaktu bekerja di McKenzie & Company, di mana ia lebih sering menggunakan jasa ojek daripada mobil karena kemacetan yang tinggi di Jakarta. Di sisi lain, ia sulit menemukan ojek saat dibutuhkan. Ia juga melihat kenyataan bahwa tukang ojek juga cukup sulit menemukan pelanggan. Akhirnya, Nadiem berpikir dengan menirikan Gojek akan menyelesaikan masalah yang selama ini ia alami. Kantor pertama Gojek adalah di garasi mobil rumah Nadiem yang beralamat di jalan ke Rinci, Jakarta Selatan. Saat itu, sistem pemesanan Gojek belum menggunakan aplikasi seperti sekarang. Nadiem pada awalnya menggunakan call center sebagai perantara antara driver Gojek dan pelanggan. Sistemnya, pelanggan menelepon call center untuk melakukan orderan ojek. Kemudian call center menginformasikan detail orderan kepada pengemudi ojek. Selama tiga tahun, Nadiem belum mendapatkan investor sehingga ia harus membiayai biaya operasional dari uangnya sendiri. Di tahun 2014, Gojek pertama kali mendapatkan suntikan dana dari perusahaan investor asal Singapura yaitu North Star Group diikuti oleh Red Mart Ltd dan Simplistic Private Ltd. Pada tahun 2015, bisa dikatakan sebagai tahun terbaik dari Gojek sebagai perusahaan start-up. Di tahun itu, Gojek meluncurkan aplikasi pertama di platform mobile phone. Tak butuh waktu lama untuk Gojek, masyarakat kemudian banyak yang menggunakan aplikasi Gojek. Selain itu, pemberitaan media yang gencar mengenai Gojek sebagai transportasi berbasis online turut mengangkat nama Gojek di mata masyarakat Indonesia. Pengguna aplikasi terus-menerus bertambah banyak. Di sisi lain, investor Gojek terus bertambah, dari Softbank hingga Google. Gojek kemudian memperkenalkan lini bisnis lainnya, seperti GoSend, GoFood, GoClean, serta jasa pembayaran melalui GoPay. Pada awal berdirinya di tahun 2010, Nadiem hanya memiliki 20 driver Gojek. Sekarang, di tahun 2019, dia sudah memiliki lebih dari 2 juta driver yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengguna Gojek sudah mencapai ratusan juta, dan ekspansi Gojek sendiri sudah mencapai 5 negara di Asia Tenggara dan tersebar di 207 kota. Gojek kemudian bertransformasi sebagai salah satu perusahaan startup tersukses di Indonesia yang berada di level Dekakorn. Dekakorn sendiri adalah sebutan untuk perusahaan dengan nilai mencapai 140 triliun rupiah. Setelah lama menjadi CEO, kemudian pada bulan Oktober 2019, Nadiem mengundurkan diri dari Gojek, perusahaan yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Setelah mengundur dari Gojek, Nadiem kemudian ditunjuk oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 hingga 2024. Nadiem menjadi Menteri Termuda di Kabinet tersebut. Itulah informasi mengenai Nadiem awal mulanya mendirikan Gojek hingga ia menjadi Menteri. Semoga info ini bisa menjadikan kita lebih mengenal Bapak Menteri Nadiem Makarim ya. Kalau suka, tekan tombol like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.